Mendapat Cipratan Dosa Bisa saja orang mendapatkan cipratan dosa karena maksiat yang dilakukan orang lain. Dan itu terjadi karena beberapa sebab diantaranya. Pertama, menjadi pelopor maksiat. Gara-gara keberadaan orang ini, masyarakat menjadi kenal maksiat atau semakin berani melakukan maksiat, sehingga dia turut mendapatkan saham dosa dari semua orang yang terpengaruh dengannya dalam melakukan maksiat. Allah SWT berfirman yang artinya, Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang Nyata atau Lauh Mahfud, Quran Surat Yasin, Ayat 12. Dalam hadis dari Jarir bin Abdullah RA, Rasulullah SAW menyebutkan nilai dosa akibat menjadi pelopor maksiat. Yang artinya, Siapa yang mempelopori suatu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dosa mereka. Hadis Riwayat Muslim Kedua, mengajak orang lain melakukan maksiat. Dia mengajak masyarakat untuk bermaksiat, meskipun bisa jadi, dia sendiri tidak melakukannya. Mereka lah para juru dakwah kesesatan, atau mereka yang mempropagandakan kemaksiatan. Allah berfirman menceritakan keadaan orang kafir kelak di akhirat bahwa mereka akan menanggung dosa kegufurannya, ditambah dosa setiap orang yang mereka sesatkan. Yang artinya, mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat. Dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Quran Surat An-Nahl, Ayat 25 Imam Mujahid mengatakan, Mereka menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang mengikutinya. Dan mereka sama sekali tidak diberi keringanan adab karena dosa orang yang mengikutinya. Tafsir Ibnu Kasir Ketiga, membiarkan kemungkaran terjadi di tengah keluarganya padahal dia mampu mengingatkannya. Nabi SAW mewajibkan kita untuk mengingkari kemungkaran yang ada di hadapan kita. Baik dengan tangan, lisan, atau minimal hatinya membenci. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri RA, Nabi SAW bersabda, yang artinya, Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah meluruskannya dengan tangannya. Maka jika tidak sanggup, hendaklah meluruskan dengan nisannya. Jika tidak sanggup, hendaklah dia meluruskan dengan hatinya. Dan ini adalah iman yang paling lemah. Hadis Riwayat Muslim Konsultasi Syariah Jika tidak sanggup, hendaklah dia meluruskan dengan hatinya main, Jika tidak sanggup, hendaklah dia meluruskan dengan hatinya main,